Wah, gak kerasa ya sebentar lagi akan pengumuman SNBP dan gak lama lagi juga akan dibuka pendaftaran SNBT UTBK 2024 Nah, sudah sampai mana sih persiapan kalian? Buat kalian yang mau tahu gimana caranya daftar akun UTBK SNBT 2024 cek video kita kali ini yuk! Terima kasih telah menonton! Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan! Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN kita punya solusinya GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga 10 ribu, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh Yuk, daftar sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di GEP Media Channel Bersama aku Kak Dinda, konselor kamu Sebelum kita lanjut pembahasan seputar SNBT UTBK 2024 Kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe GEP Media Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar PTN terlengkap Nah, selanjutnya kita bakal bahas seputar pendaftaran SNBT UTBK 2024 Mulai dari tanggal berapa, gimana cara daftarnya, dan apa aja yang harus dipersiapkan Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk mendaftarkan akun SNBT UTBK 2024 Itu diantaranya, yang pertama kalian pastikan bahwa kalian sudah memiliki akun SNPMB yang dahulu pernah kalian daftarkan Nah, itu syarat utamanya kalian untuk bisa mendaftar SNBT UTBK 2024 Selanjutnya kalian bisa login di portal SNPMB, kemudian kalian klik pendaftaran UTBK SNBT 2024 Langkah selanjutnya kalian harus mengisi biodata selengkap-lengkapnya Dan biodatanya itu harus disesuaikan dengan akun SNPMB yang pernah kalian buat lalu Yang akan kalian lengkapi mulai dari unggah foto berwarna dan verifikasi biodata Kemudian kalian juga bisa unduh dan unggah jika kalian ada hambatan dalam penglihatan atau hambatan visual lainnya Jadi ada formulir yang bisa kalian unduh dan kalian unggah jika kalian memiliki hambatan penglihatan Langkah selanjutnya kalian bisa memilih program studi dan juga mengupload portofolio jika kalian memilih jurusan yang memang membutuhkan portofolio Nah, untuk program studi yang mewajibkan untuk mengunggah portofolio itu juga bisa kalian lihat Di portal SNPMB di bagian portofolio itu ada jenis-jenis program studi yang memang mewajibkan untuk mengunggah portofolio atau tidak Nah, atau juga kalian bisa cek di data PTN dan berdasarkan jurusan-jurusannya itu akan tersedia Apakah dia mewajibkan portofolio atau tidak Nah, selanjutnya untuk program studi yang kalian pilih itu kalian harus tahu apa saja ketentuan-ketentuan dalam memilih program studi di UTBK SNBT 2024 Kita juga pernah bahas tentang gimana caranya memilih program studi di SNBT 2024 Kalian bisa cek di video ini ya Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian memilih pusat UTBK Nah, di sini kalian bisa memilih di mana kalian akan melaksanakan tes UTBK SNBT 2024 Lokasinya di mana itu kalian bisa pilih di menu ini untuk memilih pusat UTBK Nah, selanjutnya bagi kalian yang bukan pendaftar KIP kuliah maka kalian akan menerima slip pembayaran UTBK SNBT 2024 Slip pembayarannya ini harus dibayarkan dengan jumlah senilai 200 ribu rupiah Nah, selanjutnya ketika kalian sudah memiliki slip pembayaran kalian bisa melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang tersedia di mekanisme pembayaran UTBK SNBT 2024 ya teman-teman Selanjutnya ketika kalian sudah melakukan pembayaran maka kalian bisa mengunduh kartu peserta UTBK SNBT 2024 Nah, kalian bisa masuk kembali di portal SNPMB, kalian bisa masuk kembali ke akun kalian Kemudian kalian unduh kartu peserta SNBT UTBK 2024 Dan di sini jangan sampai kalian ke skip ya Kalian harus memiliki kartu pendaftaran SNBT UTBK 2024 Sebagai bukti ketika kalian melakukan tes SNBT UTBK 2024 nanti Jadi kalian harus punya kartu pesertanya Jadi jangan sampai ini ke skip oke Nah, jadi begitulah cara-cara pendaftaran akun SNBT UTBK 2024 Teman-teman yang lagi proses persiapan SNBT UTBK 2024 Jangan lupa kalian ikuti sebanyak-banyaknya tryout dan juga melalui modul yang memang soal-soalnya sudah sesuai dengan soal-soal UTBK SNBT 2024 Buat kalian yang mau ngikuti tryout SNBT UTBK Kalian bisa langsung cek aja di website GEP Media Atau kalian yang mau membeli modul yang memang sudah sesuai dengan soal-soal terupdate Kalian bisa kunjungi ke sini buat kalian yang mau membeli modul Dan juga kalian bisa pantengin terus seluruh sosial media GEP Media Supaya kalian gak ketinggalan info-info terupdate tentang PTN terlengkap Semoga kalian semua dimudahkan dalam proses menggapai PTN impiannya Buat kalian yang lagi menunggu pengumuman SNBT 2024 Tetap semangat dan terus berdoa Dan jangan lupa tetap mempersiapkan diri untuk persiapan SNBT UTBK 2024 Cukup sekian informasi kali ini Jangan lupa pantengin terus seluruh sosial media GEP Media Cukup sekian Wassalamualaikum Wr. Wb See you bye-bye